Oke, kita bahas soal nomor 9 Ya, kita bahas halaman 370 ya Nah, nomor 9 Ini bisa kita lihat ya Bahwa fungsinya fx itu sama dengan x kuadrat Ya, disini sudah jelas Ini pangkat 2, berarti fungsi genap Nah, berarti kovisinya yang 0 itu yang Itu ya, yang bn ya Berarti yang nempel sama sin Nah, tapi kita bisa plot dulu Kita bisa lihat Plotnya Itu seperti ini Ya, ini plotnya Kan gini Nah, plot ini Kita bisa lihat periodisitasnya Terserah ngambilnya dari mana Disini kan minus setengah sampai setengah ya Minus setengah sampai setengah Berarti kan grafiknya gini Minus setengah sampai setengah Gitu ya Ketika x-nya sama dengan minus setengah Ya, ketika x-nya sama dengan minus setengah Berarti kan sama dengan seperempat Ya Ini sama dengan seperempat Berarti kan gini nanti grafiknya Ya Kan jelas ya Ini grafiknya gini Ya Gitu grafiknya Nah, tapi kita tuh lebih mudah Pilih aja periodisitasnya yang minus satu Ya Tujuannya apa? Nanti biar mempermudah pada saat integral Ya, minus satu sampai satu Ya Atau minus setengah sampai setengah juga boleh Ya, terserah Ya, kita konsisten saja Kita misalkan aja Gunakan cara yang berbeda Seperti yang aku jelaskan sebelum-sebelumnya Ya, kalau sebelum-sebelumnya kan Aku kan ambilnya Satu sama minus satu ya Nah, disini aku maunya Minus setengah misalkan Berarti periodenya berapa? Ya, berarti periodenya Kadang-kadang setengah Dikurangi minus setengah Ya Sini sampai sini Berarti sama dengan satu Berarti omeganya sama dengan Dua pi per satu Sama dengan dua Dua pi Begitu ya Nah Yaudah, sekarang kita cari Ya Koeficien Ya A0 Ya, A N D D N Ya Tadi kita sudah dapatkan ini Ya Gini Kalau misalkan fungsi gasal Gitu ya A N nya itu 0 Ya Yang ambil sama cos itu 0 Nah, kalau ini kan apa nih? Ya, jelas ya Ini kan fungsi genap Ya Nah, ini fungsi genap Kenapa? Karena fungsinya F X sama dengan ini X kuadrat Ya, kalau X kuadrat kan fungsi genap Ya, berarti ini B N nya sama dengan E 0 Kenapa? Karena fungsi genap Gitu ya Nah, lanjut Ya Lanjut Nah, berarti kita cuma butuh Menyari A N dan A A 0 Ya Dari definisi ini A 0 nya kan sama dengan Dua per T T nya tadi kan sama dengan Satu Ya, dua per satu Segeral 0 sampai Berapa tadi periodenya? Sampai Periodenya 1 ya F X di D X Ya Tapi selama interval 0 lebih 1 Ini kan bisa dipecahkan Jadi dua sebenarnya Ya Dari min 1 sampai Min setengah Ya Sampai 0 Ditambahkan 0 sampai setengah Ya, di D X Ya F X nya berapa? F X nya Ya, sama-sama X kuadrat Ya Disini X kuadrat Disini X kuadrat Ya Kalau kita integralkan Disini 1 per 3 X bangat 3 ya Dari min setengah Sampai 0 Tambahkan 1 per 3 1 per 3 Dari 0 sampai Setengah Kalau kita masukkan disini 0 kan habis ya Berarti disini Dikurangi 1 per 3 Ini setengah bangat 3 Berarti kan Minus 8 bangat 3 Eh, sorry Minus 1 Ya 1 bangat 3 kan Minus 1 ya Minus 2 bangat 3 kan 8 Nah, ini ya Tambah Ini setengah Bangat 3 kan 1 per 8 Kali 1 per 3 Ya Berarti disini Sejelas ya A 0 nya Kan 1 per 24 Tambah 1 per 24 Berarti kan sama dengan Nah 2 per 24 Ya Oh, sorry Hasil integralnya ini kan Ya, 1 per 3 X bangat 3 Ya, betul ya Nah, 1 per 8 Bentar, bentar, bentar Ya 1 per 24 Tambah 1 per 24 Berarti kan 2 per 24 Ya Berarti kan 1 per 12 ya Harusnya ya Betul ya 1 per 12 Ya Berarti sama dengan Berapa 2 per 24 Ya Sama dengan 1 per 12 1 per 12 Ya Nah Selanjutnya kita bisa cari apa Yang ini Cari A An Ya Berarti An nya Sama dengan 2 per T T nya 1 Ya Dari 0 sampai 1 Fx Lalu yang nempel sama Cosines x Ya Cosines N Omega x Omega nya tadi sama dengan berapa Sama dengan 2 2 pi Ya Berarti disini 2 pi N X Ya D D x Ya Sekali lagi Ya Oh, sorry Ini ada 2 nya ya Oh, sorry Ini ada 2 nya ya 2 nya ya Lupa-lupa 2 Ini kan Berarti kan Kalikan 2 ya Ini dikalikan 2 nih Lupa-lupa 2 Ini 2 Berarti ini Ya 4 Ya Berarti sama dengan 1 per 6 Ya Maaf-maaf Ini kan sama dengan Ini kan sama dengan 2 ya 2 Bisa dipecahkan jadi 2 Ya Dari Min setengah Sampai 0 Ya 0 Dari x Kuadrat ya X kuadrat ini Cosines 2 pi n N x D x Tambahkan 0 sampai setengah Ya X kuadrat Cosines 2 pi n N x Ya D D x Gitu ya Nah Disini Ya Ini Kalian bisa lihat ini Ya Cosines Ya Ini kan x kuadrat Fungsi Ya Fungsi Genap Ya Maka ini jadi 2 kalinya Bisa jadi 2 kalinya Berarti kalau 2 kalinya Ini 2 kali 2 4 Ya Kita pilih yang mana Pilih yang depan atau yang belakang Serah Serah kita pilih yang belakang ini 0 sampai setengah Ya X kuadrat Cosines 2 pi n X D x Ya Nah Lagi-lagi Ini integralnya kan ribet ya Ribetnya bukan main Nah Kita bisa gunakan integral parsial Ya Kita bisa selesai dengan integral Par Sial Ya Dimana Integral dari Apa itu? Ya kita bisa pilih Ini U Ini D D V Ya U nya sama dengan X kuadrat Ini sama dengan D U nya sama dengan 2 X D D X Ya Maka D V nya sama dengan Cosines 2 pi n X D X Berarti V nya Kita gerakoskan sin ya Seperti 2 pi n Sines 2 pi n X Ya Berarti Ya Berarti kita bisa Dapetin ini ya Berarti kita bisa dapetin ini sama dengan Ya Berarti ini sama dengan Nah 4 ya Dikalikan ini U Kalikan V Berarti X kuadrat per ini X kuadrat per 2 pi n Ya Dikalikan sin 2 pi n X Ya Dikurangi Apa? Ini kan remusnya gini ya Nanti Integral U D V Sama dengan U V min integral V D V D U Ya Dikurangi Integral Ya V nya berapa ini? Seperti 2 pi n Ya Seperti 2 pi n Integral V D U Ya V nya ini Sinus 2 pi n X D U nya 2 X D X Ya Berarti di sini X ya 2 nya tak keluarin Ya Ini 2 X D D X Ya Nah Lagi-lagi kita perlu Integral pasial Katanya lagi Ya Ini bisa dicoret ya Satu Gitu ya Nah Yaudah Kita perlu integral pasial lagi Ya Ini misalkan Ini U ya Ini D D V Ya Berarti kita misalkan Di sini U nya Sama dengan X ya Nah Lalu Apa? Berarti D U nya Sama dengan D D X Nah D V nya Sama dengan Sinus 2 pi n X D D X Berarti V nya Integral nya Ya integral sin kan Min cos Ya Berarti min Seper 2 pi n Cos sinus 2 pi n X Ya Berarti masukkan ke sini Sekarang Ya Masukkan lagi Berarti sama dengan 4 Ya Ini X kwadrat Oh lot lupa ini Katanya dari 0 sampai setengah ya 0 sampai setengah Ya 0 sampai setengah Berarti 4 X kwadrat per 2 pi n Dikalikan sinus Itu ya 2 pi n X ya Min integral V D U Ya Min integral V D U Ya V nya itu ini Min separ 2 pi n Dikalikan X ini Ya berarti min Itu ya Min X per 2 pi n Cos sinus 2 pi n X Ya Min integral V D U Ya V nya minus Minus plus ya Gitu ya Nah Oh ya lupa Ini ada separ 2 pi n Ya Ya Gidikan aja Ini biarkan 2 Ini biarkan 2 Ya Nanti tau lah tujuannya Ya Biar ini bisa dicoret Nanti Biar jadi 1 Ya minus Ini separ 2 pi n Ya Eh 2 per 2 pi n Ini Ya Plus integral V Ini V nya itu Seperti 2 pi n Ya Ya V nya itu Cos 2 pi n X D U nya sama dengan D X Ya Gitu ya Nah Ya udah Lanjutin Sekarang Ini Sama dengan 4 ya Ini X kuadrat Per 2 pi n Sinus 2 pi n X ya Nah ini Kalikan ini Berarti kan Min Min plus ya Plus 2 X Per 2 pi n Kuadrat Ya Cos Sinus 2 pi n X ya Ini kali ini Minus ya Minus 2 Per 2 pi n Kuadrat Integral cos Kan sin ya Nah 2 pi n Yang ke bawah Berarti 2 pi n Kuadrat kali 2 pi n Kan 2 pi n Panggati Panggati 3 Sekalikan Sinus 2 pi n X Ya Batasnya dari mana 0 sampai Setengah Ya Gitu Nah Ya udah Kita masukkan Batas yang Setengah Dulu Ya Berarti 4 Ini ya Setengah Berarti kan ini X kuadrat ya X kuadrat Ini setengahnya Masuk ini Setengah kuadrat Ya Berarti setengah kuadrat Kan 1 per 4 1 per 4 kali setengah 1 per 8 ya Berarti sin N N pi X nya kan setengah Gitu ya Tambah ini 2 kali kan setengah Ya Berarti kan 1 Ya 1 per 2 pi n Kuadrat Cosinus 2 pi n 2 pi x Kali setengah Setengah kali 2 pi n kan 2 pi n Eh pi n Ya N pi Ya Dikurangi 2 2 pi n 2 pi pangkat 3 Sinus Ini 2 pi n Kali x Setengah kali 2 pi n Berarti N pi Ya Terus dikurangi 0 Ini 0 Habis 0 habis Berarti sisa ini Sin 0 0 Gak usah Ya Berarti dapatnya ini aja Ya Nah ini Sin n pi kan 0 Sin n pi kan E 0 Ya Atau Misalkan Teman-teman mau Tuliskan manual Ya Boleh-boleh aja Ya ini 0 0 Habis ya Berarti sisa ini Ya Plus 2 per 2 n pi Siga Sinus n N pi Ya Gimana Sinus n pi Sama dengan E 0 Berarti sisa berapa Sisa yang ini aja Sisa yang suku ini aja Dimana nilai cos n pi Nah sama dengan Min 1 bangkat n Ya Berarti didapatkan Ya Apa An nya Sama dengan berapa ini 4 dikalikan ini Ya Berarti kan 4 dikalikan itu ya 4 Per 2 n pi Kuadrat Min 1 bangkat n Ya Atau ini 2 kuadrat berapa Berarti kan 4 Coret-coret ya Berarti sisa An Berarti kan Min 1 bangkat n Per N kuadrat Pi ku Kuadrat Ya Yaudah Kita dapatkan ini Fungsi fx nya Ya Maka kita dapatkan Yang ketiga Direct for in nya Ya Dimana A 0 nya Sama dengan 1 per 6 Ya Dan B n nya itu 0 Dan An nya Sama dengan Min 1 bangkat n Ini n nya berapapun ya Dibagi Ini ya Ini n kuadrat ya Dibagi n kuadrat Pi kuadrat Ya Maka fx nya kan A 0 per 2 tadi ya A 0 per 2 Ditambahkan sigma N 1 sebetah hingga Ya An B apa Cosinus n Omega x Tambah B n Sinus n Omega x Ya berarti fx nya A 0 Skor 6 Kali setengah 1 per 2 12 An nya Ini 1 per pi kuadrat Ya Sigma N 1 Tak hingga Min 1 bangkat n Per n Jadi dikalikan cosinus Omega nya tadi apa Pi per l Eh sorry Omega nya kan tadi 2pi ya 2pi N X Ya Begitu Nah Oke Nah kurasa Kita bisa Sampai di Sini aja Ya Nah Ada yang ditanyakan Ya Kalau gak ada Kita akhiri